Kondisi jalan poros Kabupaten yang menghubungkan wilayah tiga desa di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi, rusak parah. Ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Moro Jambi itu dipenuhi lubang-lubang besar dan juga dalam. Beginilah kondisi jalan poros Kabupaten di Desa Ledang Panjang, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi. Kondisi jalan yang belum tersentuh pembangunan asfal ini terlihat cukup memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses vital masyarakat di Desa Ledang Panjang itu penuh lubang berisi air dan kubangan. Ironisnya, hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang masih berkonstruksi tanah merah ini sulit dilintasi oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Tidak hanya di jalan yang belum tersentuh asfal, kondisi jalan yang sudah di asfal pun juga tampak terkelupas dan hancur. Terpantau, jalan Kabupaten sepanjang belasan kilometer yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Sungai Kelam ini juga dipenuhi lubang-lubang besar dan dalang. Jalan ini menghubungkan wilayah Desa Ledang Panjang, Desa Talang Balido, dan Desa Kebun Sembilan. Hampir keseluruhan fisik jalan dalam kondisi rosak dan membahayakan pengguna jalan. Warga pengguna jalan pun mengeluhkan kerusakan jalan yang telah terjadi selama menahun ini. Selain mengganggu perekonomian dan aktivitas pendidikan masyarakat, kondisi jalan yang rusak juga kerap menyebabkan kecelakaan, baik bagi pengguna sepeda motor maupun mobil. Kondisi jalan seperti ini kami sangat sarok, soalnya jalan pemenda ini tidak pernah dibagusi di sini. Paling-paling timbun masyarakat yang membatu, itu pun tengoklah kondisi jalan parah sekali, termasuk bagaimana. Ini sangat susah lah untuk warga di sini untuk lewat kan, karena di sini kan juga banyak orang ngambil kayu kan, jadi jalan yang di sini ini yang parah karena itu sepeda mobil kebalik gitu kan. Nah jadi harapannya untuk depannya, ya tolonglah dibayiin gitu. Diketahui jalan tersebut kerap dilintasi oleh kendaraan truk angkutan hasil perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet. Warga berharap adanya perhatian khusus terhadap kondisi kerusakan jalan poros kabupaten di wilayah tiga desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muorojambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!